Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang ini lagi zamannya pemakaian Google Classroom dimana-mana Hai ya tugas dan materi banyak digunakan di classroom ini tapi banyak sekali siswa yang mungkin masih banyak yang belum tahu caranya mengirimkan tugas yang berupa foto atau video di classroom ini di Google Classroom ini semestinya gampang tinggal coba saja Oke baiklah biar cepat-cepat nggak usah ada berlama-lama kita coba Oke saya sudah menyiapkan satu sebuah tugas yang ada di kelas percobaan saya kenapa kelas percobaan untuk iseng-iseng dan percobaan karena kalau tugas kelasnya asli Hai akan ribet jadi saya bersama bila ingin bereksperimen saya sering menggunakan kelas percobaan ini mungkin guru lain bisa bikin kelas coba-coba kelas eksperimen atau apapun itu namanya sebelum langsung ke kelasnya yang beneran oke langsung aja saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara mengupload foto atau video untuk murid untuk siswa cara mengirimkan tugas berupa foto atau video gimana caranya Oke yang pertama tentu harus ada kelasnya saya dulu dan diutamakan itu jangan melihat dari forumnya atau steam kalau bahasa Inggris tapi lihat dari tugas kelas Oke kalau tugas kelas itu biasakan klik kelihat tugas Oke lihat tugas nah sudah ada ini tugas upload foto atau video tugas mengirimkan foto atau video caranya gimana sih ya gampang tinggal tambah atau buat disini ada pilihan Google Drive link file atau buat baru dokumen slide spreadsheet atau gambar Ayo kita bikinnya gimana untuk mengirimkan foto atau video ya pilih file aja baca tarik file ke sini atau pilih file dari perangkat Oke kita pilih file dari perangkat ya Oke saya udah mencoba untuk mengirimkan untuk sudah menyiapkan beberapa file Oke ini ada file video Hai ada file gambar mau satu-satu atau sekaligus bisa bila ingin satu-satu kita akan file yang pertama untuk di-upload adalah file video klik pilih videonya cari tempat nyimpen ya terutama ya video Open Hai Oke sudah beres tinggal upload bila ingin nambah satu lagi atau lebih lagi kita coba lagi upload gambarnya Oke mana ini contoh saja Hai Oke udah selesai kita ingin upload Hai tips untuk mengirim foto atau video Hai bila tugasnya mengirimkan video Hai bila gurunya tidak mementingkan kualitas dari videonya Hai kualitas itu video kualitas video ini maksud adalah resolusinya Enggak usah kasih video yang gede-gede banget yang sampai ratusan Mega sampai satu giga sampai 1080 Enggak usah yang penting itu adalah isinya Oke Hai kalau mau mengirimkan video rekamlah yang resolusi rendah aja agar tidak memakan banyak kuota atau data kalian dan gurunya juga tentu harus pakai kuota betul ya Nah sudah beres gampang jangan lupa serahkan tugasnya Hai dua lampiran untuk tugas upload foto atau video akan dirim yakin jangan sampai salah kirim file serahkan beres gampang kan udah yang penting itu ingin mencoba tapi misalkan kita ada kesalahan halah harus ada video yang di upload lagi ya gampang batalkan saja pengiriman batalkan tunggu Hai misalkan mau tambah lagi bisa ulangi lagi langkah yang tadi file cari file nya di komputer kamu beres tinggal serahkan lagi saja ya kan gampang asal kalian yang mencoba saja oke begitu saja singkat Hai terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video tutorial cara mengupload mengirim tugas foto atau video di Google Classroom terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai